Tahun 1984 Rano Karno tetap asik bermain film. Ada empat film yang dirilis tahun itu. Yang terlarang tersayang. Ini kisah Rano Karno atau Yogi yang terseret dalam keisengan kelam malam, lalu berkenalan dengan Sita Zoraya Perucha, hostes yang mengaku mahasiswi fakultas sosial yang sedang melakukan penelitian. Kisahnya agak sedih gimana gitu, tentang mahasiswa yang dibiayai kuliahnya oleh seorang hostes. Film kedua di tahun 1984, duet dengan Marissa Hakwe. Yang ini, film berkelas dengan Paramita Rusadi. Lihat judulnya. Ranjau-ranjau cinta, kisah cinta yang unik antara Yos dengan Mimi. Tentu saja akhir film ini adalah happy ending. Yos kecelakaan, lalu Mimi datang. Di sini, Rano Karno sebagai Yos Sangar sekali kumisnya. Yang jelek. Miyanti. Miyanti apa? Miyanti Burman. Sangar. Cantik juga. Terakhir, kuberikan segalanya. Hanya Tuhan yang tahu, Nis. Ya, hanya dia yang tahu. Karena kita hanya pemain kecil dalam sebuah skenario yang maha besar. Terakhir, kawan-kawan-kawan-kawan-kawan. Terakhir, kawan-kawan-kawan-kawan. Terakhir, kawan-kawan-kawan. 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 Terakhir, kawan-kawan-kawan-kawan. Terima kasih.